Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fakultas Farmasi Universitas Muhammad D.H. Ahmad Dalan Cirebon mempersembahkan pengabdian kepada masyarakat dengan judul Pembuatan Semeru Balsam Serai Sarewu dengan metode distilasi uap sederhana untuk mengatasi pegalinu pada Ibu Ibulansia Desa Sarewu, Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan Kegiatan pengabdian ini didanai oleh DRTPM Kemendikbud Ristek Dikti dalam Skema Pemberdayaan Masyarakat Pemula atau PMP tahun 2024 Desa Sarewu merupakan desa di Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan Salah satu hasil alam Desa Sarewu adalah serai Mitra dalam pengabdian ini adalah Ibu Ibu PKK Desa Sarewu Dalam program ini dilakukan pelatihan isolasi minyak atsiri serai dan pembuatan balsam serai dengan nama produk Semeru Balsam Serai Sarewu Berikut adalah kegiatan pengabdian yang kami lakukan Ini adalah serai yang tadi sudah saya potong-potong kemudian ditambahkan akuades kemudian disini nanti ada suhu nah setelah itu nanti setelah dipanaskan dengan alphoprite maka nanti minyak atsirinya akan masuk ke dalam kondensor terkondensasi disini kemudian berubah fase menjadi air dan kita tampung disini nanti akan ada dua fase nanti kita pisahkan dua lapisan tersebut sehingga nanti didapatkan minyak atsiri dari dalam karen ini akan merancik merancik bahan-bahan tadi baik XIPS wabung biaya takutnya ini adek lanai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh si XIPS mengamati yang saya otomati selamat menikmati nah kemudian dia mencegah dan mengobati dari didikan serangga kemudian dia sama terapi banyak juga dijual yang akan terapi dari minyak aksesori kemudian dia mesti sedang mengalami dan memobatkan kulit di 10 pagi saya ingin menggunakan akul atau smartphone yang dinyalakan yang dinyalakan yang dinyalakan air di bawah sama bu sedang airnya tapi kalau dibapin lagi siap kenal 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 kalau dibapin lagi enggak selamat menikmati selamat menikmati Testimoni Mitra Nama saya Yesy Sri Desya, selaku PKK Desa Sareburu, Kabupaten Kuningan Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim pengabdi Sikus Muhammadiyah Cirebon Karena dengan program ini kami dapat mengetahui cara mengambil minyak astiri dari daun sereh Dan mengetahui cara pembuatan balsam dari sereh atau smer Sehingga dapat meningkatkan keterampilan kami dalam berwira usaha Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami ucapkan terima kasih kepada DRPPM Kemendik Putri Stek Dikti Kepada mitra kami yaitu ibu-ibu PKK Desa Sareburu Kepada pemerintah Desa Sareburu Dan kepada semua pihak yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh